Intro Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu Halo adik-adik Nah, disini siapa yang pernah dengar lagu itu ya? Oke, hari ini kita akan cerita berkaitan dengan lagu tersebut Nah, hari ini kita, Kakak Ipan sudah siapkan cerita Alkitab untuk kita Ya, komik Alkitab dengan judul kita baca sama-sama Tuhan Yesus bertemu Sakeus Yang terambil dari Kitab Lukas, Pasal yang ke-19, Ayat yang pertama hingga Ayat yang ke-10 Bagaimana ceritanya? Let's check this out Oke, jadi Di sebuah kota yang bernama Kota Yeriko Ada seorang yang kaya raya bernama Zakeus Yang mempunyai badan yang pendek Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya ya Kalau dia adalah orang yang kaya tapi badannya pendek Nah, Zakeus bekerja sebagai kepala pemungu cukai Atau kepala penagih pajak Nah, adik-adik Kalau zaman dulu itu Ada orang yang bertugas untuk meminta bayaran Bagi para pedagang ya Atau siapa saja yang lewat Nah, jadi itu sebutannya sebagai penagih pajak Nah, dia ini Bekerja sebagai seorang pemungu cukai Atau kepala penagih pajak tadi Nah, tetapi Seringkali Zakeus ini meminta uang bayaran Lebih banyak dari biasanya Misalnya kalau orang biasanya membayar cuma 10 ribu Dia mintanya 20 ribu Atau orang biasanya bayarnya 25 ribu Dia mintanya 50 ribu Nah, karena itu Orang-orang Orang-orang lain tidak menyukai Zakeus Ya Nah, sampai suatu ketika Suatu hari Terdengar kabar bahwa Tuhan Yesus Akan melintasi kota Yeriko Nah, benar saja Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko Dan berjalan terus Melintasi kota tersebut Nah, pada zaman itu Tuhan Yesus sangat terkenal ya Dengan segala Muzizat Dengan hal-hal yang sudah ia lakukan Nah, oleh sebab itu Orang sangat bergembira Dan bersuka cita Apabila dia mengetahui Bahwa ada kota Yang didatangi oleh Tuhan Yesus Nah, kebetulan kota Yeriko Itu Ya Pada saat itu Tuhan Yesus melewatinya Nah Kemudian Zakeus pun ingin melihat Tuhan Yesus Ya Dia pun ingin melihat Tetapi dia tidak bisa Karena badannya kan pendek Ya Dia pun tidak habis akal Dia kemudian memanjat sebuah pohon Jadi disitu ada sebuah pohon yang bernama Pohon Ara Zakeus pun kemudian memanjat pohon Ara tersebut Untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat disitu Nah Tuhan Yesus kemudian melihat ke atas Ya Dan berkata Bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus Nah Zakeus pun dengan senang hati ya Dia sangat senang mendengar hal tersebut Kemudian Zakeus segera turun Dan menerima Tuhan Yesus dengan suka cita Nah Orang banyak yang melihat itu pun kemudian bingung Kenapa ya Tuhan Yesus mau bersama Zakeus Orang yang berdosa Nah Tetapi Si Zakeus Kemudian Mohon maaf Kepada orang-orang disana Dan ia ingin membuktikan bahwa Dia adalah orang yang baik Nah Akhirnya Ia pun berkata Ya Zakeus itu berkata Bahwa ia akan memberikan Setengah hartanya Kepada orang miskin Kemudian Dan jika ada orang yang kupaksa Membayar lebih Akanku kembalikan Empat kali lipat Nah adik-adik Jadi dia Meminta maaf kepada orang-orang Yang telah Ia sakiti hatinya Begitu ya Kemudian Tuhan Yesus berkata Hari ini telah terjadi Keselamatan Kepada rumah ini Karena orang ini pun Anak Abraham Nah Sebab Anak manusia datang Untuk mencari Dan menyelamatkan Yang hilang Siapa anak manusia itu Anak manusia disini Dikatakan adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Yaitu Tuhan kita sendiri Sedang mencari Dan menyelamatkan Orang yang hilang Orang yang hilang itu siapa Adalah orang-orang Yang Jauh daripada Tuhan Yang tidak percaya Kepada Tuhan Oleh sebab itu Dia datang Untuk menyelamatkan Kita semua Oke adik-adik Demikianlah cerita Kakak Ipan hari ini Oke Sekarang kita akan Menyanyikan lagu Zakeus Liriknya sudah kakak siapkan Nanti kita sama-sama Nyanyikan Oke Are you ready Zakeus Orang pendek Kecil Betul dia Dia panjat Pohon arah Hendak melihat Yesus Hai Zakeus Turunlah Aku menumpang Aku menumpang Di rumah Aku menumpang Kita menyanyikan Sekarang lagi Zakeus 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 Orang pendek Kecil Betul dia Dia panjat Pohon arah Hendak melihat Yesus Hai Zakeus Terus Turunlah Turunlah Aku menumpang Di rumah Mu Oke adik-adik Demikianlah cerita Dan juga kita tadi Sudah nyanyi sama-sama Semoga semuanya happy ya Oke Sampai ketemu lagi Dengan cerita-cerita Kita selanjutnya Bye-bye